Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Larangan mudik yang berlaku mulai kemarin berimbas pada aktivitas warga yang akan masuk ke Cirebon, Jawa Parah. Ya, warga tidak dapat menunjukkan surat keterangan jalan dan bebas COVID-19 pun harus putar balik. Penerapan larangan mudik berdampak pada aktivitas warga di wilayah Pantura. Pasalnya, pintu masuk perbatasan antara wilayah Ciyu, Maja Kuning, dan kota Cirebon diperketat. Sejumlah pengendara mengaku kesulitan beraktivitas. Mereka diminta menunjukkan surat izin keluar masuk wilayah oleh petugas. Banyak warga yang diminta putar balik oleh petugas lantaran tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk wilayah, termasuk warga yang hendak mudik. Kores Cirebon Kota bersama Kodim Kota Cirebon melaksanakan kegiatan yang sudah diberitakan oleh Bapak-Bapak Cirebon, yaitu tentang pelarangan mudik. Hari ini, hari Rabu, pagi ini kita melakukan penyekatan dari arah Kabupaten Cirebon ke kota. Dalam rangka mengantisipasi para pemudik yang melaksanakan pulang atau dari tempat lain yang mencoba-coba melewat sini. Pagi ini, kita melaksanakan kegiatan ini sudah beberapa motor maupun mobil yang sudah kita putar balik. Polres Cirebon Kota mendirikan 15 posko pengamanan. Empat diantaranya berada di wilayah Ciyu, Maja Kuning, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mihtahuddin, Ainews melaporkan.